Salah satu lokasi wisata yang ramai dikunjungi warga saat libur panjang adalah wisata wahana air. Warga pun ramai menikmati libur mereka bersama rekan dan juga keluarga. Sejumlah wahana bermain dipenuhi pengunjung. Tak hanya wahana untuk orang dewasa, wahana bermain untuk anak-anak juga tak ketinggalan ramai dipenuhi anak-anak. Selama liburan, pengolah mencatatkan peningkatan pengunjung cukup signifikan. Saya sama adik-adik saya pergi liburan, karena kita kan sibuk sama keseharian sebelumnya, ada yang kuliah, ada yang sekolah, dan ada yang kerja. Nah, mumpung ini weekend-nya agak panjang, jadi kita mutusin untuk ke sini. Karena mulai hari sini itu pasti kita kembali beraktifitas, dan kalau di minggu itu pasti kita mau istirahat. Sebelum lebur panjang, rata-rata penunjung berlari 300 orang. Setelah pas masuk ke lebur panjang, sudah naik ada kenaikan, rata-rata per hari saat ini seribu orang per hari. Kebanyakan pengunjung dari mana? Ada di kota Makassar, di luar dari kota Makassar. Kita tidak melihatnya, jadi ini akan banyak program itu diampingkan. Baya hanya melihatnya, di luar dari pakaian, di luar dari kota Makassar. Konaikan pertama, yang lebih baik untuk Anda.